Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nopadu Hebriana Dengan name 19032110060 Dari program dari Agribisnis Universitas Tundujuyo Madura Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Identifikasi peluang usaha perikanan yang berada di sekitar tempat tinggal saya Yaitu di Desa Kalianat Barat, Kecamatan Kalianat, Kabupaten Dalam rangka memenuhi paktifung, mata kuliah, agribisnis, kelaukan, dan perikanan Yang diampu oleh Bapak Apri Arisandi Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini Kali ini saya tengah berada di Tamba Uda mili Bapak Syafuddin Yang lokasinya tepat di sebelah selatan Masjid Babu Salam Desa Kalianat Barat, Kecamatan Kalianat, Kabupaten Syafuddin Tamba Uda ini telah berdiri sejak tahun 2000 Dan hingga sekarang memiliki 3 orang karyawan tetap Yang tugasnya memberi makan, memberi obat, serta menambahkan bibit Sedangkan karyawan hariannya ada 12 orang yang tugasnya membersihkan air Dan mengganti air pada Tamba Dalam 1 kali masa panen, Tamba Uda ini dapat mencapai 15 ton udang Dengan total bakan sebanyak 15 ton Penghasilan yang didapat dari jumlah tersebut Yaitu mencapai 1,4 miliar rupiah Tamba Uda yang diberikan dengan harusiasi Biasanya akan diberikan pada pelanggan tetap Tamba Uda mili Yaitu sebuah perusahaan yang terlengkai di Kota Subabaya Sedangkan Uda yang diberikan dengan harusiasi Biasanya akan diberikan kembangannya terlengkai sekitar 1 kali Tamba Uda Pakan yang digunakan adalah jenis rawan Sedangkan bibit atau buku benur Yang digunakan berasal dari Kota Subabondo Yang diambil 3 kali dalam 1 tahun Keunggulan dari Tamba Uda ini Yaitu lokasinya strategis dan dekat dengan laut Tantangannya adalah di desa Kalianat Terdapat banyak sekali Tamba Uda Tapi untuk mengatasinya Tamba Uda ini Selalu menjaga kepercayaan konsumen Dan juga menjaga kepercayaan masyarakat Di lingkungan sekitar Kelemahan dari ibu didaya Tamba Uda Adalah muda terkena penyakit Salah satunya adalah penyakit miuk Yang jika dalam 1 kali terkena Akan mengalami gagal panen Sekitar 2 bulan Untuk mengatasinya Biasanya selalu membersihkan Tamba Uda lebih banyak Daripada biasanya ketika tidak terkena penyakit Strategi untuk Keberlanjutan usaha pada Tamba Uda ini Dapat dilakukan dengan cara Meningkatkan fasilitas budidaya udang Meningkatkan pelayanan terhadap konsumen Meningkatkan Kepercayaan masyarakat Serta melakukan diversifikasi produk Dari hasil budidaya tamba udang tersebut Terima kasih telah menyimak video saya Semoga bermanfaat Apabila ada kekurangan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton